Intro Tertunda 2 Tahun, Film KKN di Desa Penari bakal tayang di bioskop tanggal 24 Februari tahun 2022. Film horor KKN di Desa Penari akhirnya mengumumkan jadwal penayangannya setelah tertunda selama 2 tahun karena pandemi. Film yang sebelumnya direncanakan tayang pada 2019 akan tayang perdana di bioskop pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Melalui siaran pers, Manoj Punjabi selaku produser dari rumah produksi MD Picture mengumumkan hal tersebut. Hari ini, sebagai hadiah Natal dan Tahun Baru, MD bersama seluruh kriter dan kes mengumumkan tanggal tayang KKN di Desa Penari, kata Manoj Punjabi dalam siaran pers minggu tanggal 26 Desember tahun 2021. Manoj Punjabi saat ditemui di gedung MD Picture. Dan saya berharap kerinduan seluruh fans KKN di Desa Penari bisa terobati dan film ini bisa masuk dalam jajaran box office film Indonesia, tambahnya. Tisa Biani yang merupakan pemeran utama dalam film tersebut pun ikut menyampaikan rasa bahagiannya usai film KKN di Desa Penari mengumumkan jadwal tayang. Tak sampai situ, kehadiran Dul Jailani sebagai kekasihnya pun turut menambah kebahagiaan Tisa. My New Movie KKN di Desa Penari akhirnya tayang di bioskop mulai tanggal 24 Februari tahun 2022, Beber Tisa Biani. Alhamdulillah sekarang nonton ke bioskop udah ada gandengan, kalian jangan mau kalah, ujarnya. KKN di Desa Penari adalah film yang diangkat dari sebuah cerita treat di Twitter yang sempat viral di tahun 2019. Selain Tisa Biani, film tersebut dibintangi Adinda Thomas, Ahmad Megantara, Agnini Hakwe, Kelvin Jeremy, Aulia Sarah, dan Fajar Nugraha. Fans sempat kecewa Tisa Biani mengatakan fansnya sempat kecewa saat mengetahui perilisan film KKN di Desa Penari ditunda. Sebab, menurut dia, fans yang sudah siap gelar acara menonton bareng film horror terbarunya itu, namun, belakangan perilisan ditunda. Mereka mau tak mau membatalkan rencana tersebut, pemeran utama film KKN di Desa Penari itu juga menyebutkan banyak keluhan dengan kalimat lucu yang ia baca di sosial medianya. Pastinya pada kecewa karena niatnya mereka tanggal 19 Maret ini pada mau nobar sekeluarga, temen kerja se-RT lah kata mereka yang lucu-lucu, ujar Tisa Biani saat dihubungi awak media. Ya, Rabu, tanggal 25 Maret tahun 2020, cuma aku sebagai pemain lebih kaya positif thinking aja menenangkan mereka. Katanya, Tisa Biani juga menuturkan filmnya masih bisa disaksikan di waktu yang tepat. Ia justru merasa penundaan ini semakin membuat fansnya penasaran dan akan menonton film terbarunya itu. Masih banyak waktu lagi dan tanggal tayang belum ditentuinkan, ujar Tisa Biani, jadi kayak bikin penasaran aja dengan upload foto-foto atau video-video pemain biar setia menunggu, bebernya. Sebenarnya, film horor produksi MD Picture itu harus ditunda jadwal rilisnya, Manoj Punjabi, produser film ini sempat beralasan karena masalah teknis. Seharusnya film yang diangkat dari kisah nyata dan sempat viral di media sosial itu mulai ditayangkan pada tanggal 19 Maret tahun 2020. Aku kurang tahu sih tapi lebih jelasnya, kemarin dari sutradaranya dan Pak Manoj bilang ada kesalahan teknis, kata Tisa Biani, tapi banyak yang menyangkut pautin dengan berita corona ini. Tapi sebenarnya katanya ada hal teknis yang masih harus diselesaikan, tuturnya. Awisuryadi sempat umumkan ditunda Awisuryadi, sutradara film ini, sebelumnya mengumumkan penundaan penayangan KKN di Desa Penari melalui akun Instagram pribadinya at Awisuryadi, Kamis, tanggal 12 Maret tahun 2020, One of the things I'm most proud of is that people have said our movie is one you have to see together, well due to the ever-changing circumstances of what's going on in the world around us, now is clearly not the right time to do that, as insanely excited as we are for all of you to see this movie, I'm gonna wait to release the film till we can all see it together. So here's to our group movie, date see you soon, tulis Awis. Salah satu hal yang paling saya banggakan adalah saat orang-orang mengatakan film kami adalah film yang sangat dinatikan dan harus ditonton bersama. Namun, karena keadaan yang global yang sedang tidak stabil, sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk melakukan itu, dengan sangat bersemangat kami sampaikan, untuk bisa menyaksikan film ini, kami berharap kalian sabar untuk menunggu perilisannya, jadi, tunggu tanggal mainnya di akun resmi kami segera. Mulanya, film KKN di Desa Penari akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 19 Maret tahun 2020. Namun kemarin, akun Instagram at Kekmovie mengunggah poster KKN di Desa Penari dengan coretan di pada tanggal perilisan. Pada poster juga diberi keterangan delayed release pandemi virus corona diduga kuat akan membuat tempat umum seperti bioskop sepi penonton. Diketahui, penundaan penayangan KKN di Desa Penari ini menyusul film A Quiet Place Part 2 yang seharusnya tayang mulai tanggal 18 Maret tahun 2020. John Krasinski selaku sutradara film A Quiet Place Part 2 mengumumkan penundaan film tersebut melalui akun Instagram pribadinya bahkan unggahan pada Instagram story Awi merupakan salinan dari postingan Krasinski. Awi hanya mengganti kata A Quiet Place Part 2 menjadi KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari